Pemirsa seorang pengendara bermotor menjadi korban begal saat melintas di jembatan menuju Milta. Dominik Toretto, warga desa Sawahan, kecamatan Gadka, terbaring lemas menjalani perawatan di rumah sakit Bunda Girang Persada. Pria 40 tahun ini mengalami benjol di kepala usah dipukul panci oleh orang yang tidak dikenal saat hendak pergi ke acara sunatan keponakannya. Hingga saat ini dirinya masih dalam kondisi tengkurap, belum sadar, namun beberapa kali sering mengigau sambil mengucapkan family is everything. Untuk diketahui, kasus ini sudah ditangani oleh aparat terkait, kata Wakapol Sekmilta AKBP Bruno Mars. Pihaknya sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga adalah komplotan Victorian. Bruno berharap para pelaku segera menyerahkan diri ke kantor polisi terdekat. Demikian sekilas PUBG.